musik 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 oke guys ketemu bareng gue lagi si edit code sletta di ohana spotline nah kali ini gue bakal ketemu dengan bintang tamu yang luar biasa pokoknya kayak tunggu ini dia bintang tamunya dia ya enggak ada enggak ada enggak ada enggak ada enggak ngomong dong kalau gitu sudah 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 udah kita ganti aja oke jangan lupa untuk di subscribe youtube channel kita di ohana enterprise dan pencet subscribenya lalu tombol ting 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 karena komen subscribe dan like itu gratis gratis oke ya kita akan mengklarifikasi beberapa hal mengenai ohana enterprise ya Pak Yogi ya jadi tetap jaga jarak kalau lagi masa pandemi kita masih nempel juga memang agak aneh sih Pak jadi untuk para teman-teman yang nonton di youtube channelnya ohana enterprise gue dan Yogi ini akan mengklarifikasi beberapa hal pertama Pak Yogi yang mau ditanyakan memang bener ohana itu punya trans tv ya Pak jelus 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 jelas tidak Pak jelas tidak ya karena papa saya nggak pernah merasa membeli ohana Pak papa saya selaku yang punya trans? enggak juga jelus jadi ya dulu ada yang bilang katanya ohana itu sudah apa punyanya trans tv karena dulu namanya ohana trans jadi berita itu hoaks berita itu hoaks lalu ada pertanyaan lagi nih Pak Yogi katanya Pak Yogi kan sudah menikahkan ribuan as a general manager karena sekarang bisnis saya lebih banyak dipegang sama Pak Yogi siap gitu kan tapi Pak ada berita juga katanya Pak Yogi tuh pacaran sama saya mungkin benar kalau itu ini kayaknya enak banget emang ngantung Pak ya ini kita begini karena lagi nggak ada kerjaan jadi katanya banyak di orang-orang defender wedding ini kan gosip nih Pak ya GSB Pak namanya apa itu Pak? gosip seputar gorong-gorong di pemain wedding katanya banyak yang ngomong kita nih pasangan betul kadang saya juga kadang kalau lagi merenung Pak apa iya saya benar-benar suka sama Bapak maksudnya saya suka dengan kepimpinan Bapak oh iya bisa aja mana bini gue naikin nih gajinya namanya gila padahal udah gue kasih saham loh oke jadi kurang gede sahamnya jadi kalau Bapak dibilang pacaran sama saya itu udah pasti bener ya Pak? Bapak juga sih kita kapan mau klarifikasinya ini Pak? jadi gimana Pak? oh udah jelas saya udah punya istri dan punya 2 anak ya Pak tutupinnya makanya jadi jadi itu kita itu pasangan atau tidak jelas abu-abu ya jelas tidak pak yogi juga nanti akan menikah di tahun 2030 Oh jangan pak kelamaan ya pertanyaan nih jadi Jadi orang kan nggak terlalu banyak tahu saya nih Pak. Orang lebih tahu Pak Yogi karena di Youtube kita banyakan Pak Yogi nih. Sombonglah Pak Yogi sekarang. Apa itu tujuannya Pak Yogi? Bapak kenapa nggak mau dikenal sih Pak? Karena sudah terkenal. Sombong amat. Pak Yogi ada pertanyaan nih Pak Yogi. Ngomong-ngomong, jasnya Pak Yogi sedikit. Ini jasnya Pak Yogi. Cuci habis ini Pak. Pak Yogi ini ada pertanyaan nih buat Pak Yogi juga nih. Kata orang-orang Pak, ini kayaknya hoax nih Pak. Kata ini saya galak tuh Pak. Bener nggak tuh Pak? Nggak tepat gitu. Nggak tepat ya Pak ya? Nggak tepat. Saya diorang ini gimana menurut Pak Yogi? Sombonglah kalau galak mah anjing saya Pak. Nggak mungkin saya bilang galak berarti Bapak. Bukan galak Pak tapi... Bukan galak. Bukan galak. Kalau galak mah anjing saya Pak. Saya gini buat dia dia. Tapi kalau Bapak kan saya gini tempat pelanjut. Bapak sebegitu sayang ya? Memang sayang gitu. Bermanentang apa-apa. Kita mau berpelukan Pak tapi ya lagi... Lagi Corona ini. Saya sayang Bapak. Betul. Banget lah. Telur. Karetin. Cabainya dua. Betul. Jadi memang kekompakan kita nih teman-teman udah lama ya Pak ya? Udah lama. Bapak kenal sama saya dari tahun berapa tuh Pak waktu itu Pak? 2010. 2010 tuh Pak ya? Bapak jelek dulu. Wah betul. Bila sisa itu aja. Tersama jelek jangan saling-sama. Kita memang gak jelek tapi kita menarik ya Pak ya? Iya bener-bener. Jadi teman dari lama. Katanya dua menit lagi gak Pak. Jadi boleh. Kalau ini boleh. Boleh. Kan editor gue jago-jago. Bisa potong-potong. Atur sendirilah biar federasinya cukup. Ya gimana. Apalagi. Betul. Terus Bapak kan nih kan orang yang sukses nih Pak. Yang saya tahu nih Bapak dari umur 20-an aja waktu saya masih nyeles hujan-hujan dan pakai jas hujan tuh Pak ya kan? Iya. Bapak kan udah miliarder tuh Pak. Bayan. Saya ngeliat dulu. Waduh naik Alphard nih bocah-bocah gitu kan. Pesel banyak ngetelan nih Pak. Susah sih ya. Betul. Awalnya tuh apa Pak? Kok Bapak ya pertama juga mau gandeng saya? Saya juga pengen tahu tuh Pak. Karena lu gak pinter. Betul. Kalau pinter buka sendiri lagi betul. Karena Pak Yogi ini orangnya baik. Asya. Jujur. Asya. Itu. Udah itu dong Pak. Saya pikir banyak. Setiakawan. Oh setiakawan. Betul. Jadi memang. Kalau setiawan kan si Budi. Ini kein sendiri nih ke Nurbur semua. Jadi kurang lebih memang keadaan di tim ini seperti itu. Kita saling menyayangi ya Pak ya. Ya mas saling mencelal. Karena kalau siap disayang harus siap dibully. Betul. Seperti itu. Betul. Jadi memang kedekatan antara atasan, dengan atasan, dengan bawaan. Kita semuanya akrab. Keluarga lah. Betul. Makanya kenapa kita ambil judul Ohana Enterprise ya Pak ya. Betul. Yang artinya. Sekali berdi udara tetap berdeka. Betul. Sekali berdeka tetap berdeka. Oke Pak Yogi ini juga ada pertanyaan nih Pak Yogi. Buat Pak Yogi nih. Kan Pak Yogi udah umurnya cukup mateng. Kalau misalnya nih. Dikit lagi bonyok. Bateng bonyoknya. Bangga ibu yang mana ya Pak? Bonyoknya itu. Misalnya Pak Yogi kan katanya gosip yang beredar. Ini kan Pak Yogi mau menikah. Kenapa kok cuma gosip apa ya Pak? Lambe turan. Bapaknya punya ya. Lambe nyimir. Nyimir. Katanya kan Pak Yogi ini di dalam tahun-tahun ini atau di awal tahun depan akan menikah. Misalnya Pak Yogi kan udah mengurus ribuan wedding. Ribuan wedding ya. Amin. Uang banyak apa banyak ya berhasil lah ya. Nah kalau Pak Yogi mau wedding nih. Konsepnya Pak Yogi mau apa? Seorang GM nih kan wedding. Betul. Belum wedding loh nih. Belum wedding. Nah kalau misalnya Bapak yang mau wedding nih konsepnya apa? Kalau saya kan udah menikah. Betul. Gimana tuh Pak Yogi? Sebenarnya konsepnya saya. Tapi karena saya orang Ohana. Saya ceritanya konsepnya yang sesuai paketan saya aja. Mau sesuai mana nih Pak? Mau sesuai iklan atau sesuai passion saya? Oh passion Bapak. Passion Bapak boleh. Tapi passion yang sesuai paket dong. Kan duitnya dari paket. Ah siapa? Sama aja ya Pak. Iya, 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 iya. Jadi sebenarnya simple sih. Kalau bagi saya sih memang married itu. Yang lebih penting itu kan sebenarnya married siapa Pak? Kehidupan married. Luar biasa. Iya kan? Kalau soal paketan ya kalian bisa lihat lah paket-paketnya sesuai dengan keadaan. Cek kantong kalian ya kan Pak? Iya, iya, mana-mana. Ada yang mungkin cocok dengan paketannya Ohana. Mungkin kalau Ohana kemahalan kita masih ada green. Nah itu bisa dicek lah. Sesuai kemampuan. Jadi kalau bagi teman-teman yang mau married persiapannya ya jangan ngawang-ngawang lah ibaratnya. Iya kan? Kita harus tahu dulu nih. Oh ini paket bukan. Saya nggak nanya itu. Saya nanya konsepnya bapak kayak gimana tuh the point. Ini bukan dagang konsepnya bapak-bapak ini. Dik, orang dagang konsep weddingnya bapak. Ini di masa pandemi Pak nggak ada yang DP ya. Konsep wedding Pak ya Bi. Coba dikomong ini ke subscriber kita. Simpel aja nggak usah panjang-panjang. Nggak usah panjang-panjang Pak ya. Konsepnya saya itu yang penting itu penuh dengan kehangatan Pak kalau saya itu. Gimana yang ngejelasinnya Pak? Jadi sebenarnya kalau saya nih kalau pengantin kan pada di panggung gitu Pak. Sebenarnya kalau saya tuh punya kerinduannya nih bisa nggak nih kalau married tuh tanpa panggung Pak kalau saya. Tanpa panggung. Betul. Saya tuh pengennya tuh berbaur Pak. Karena saya tuh tidak bisa dipisahkan nih dengan bapak. Bisa aja. Betul. Saya tuh pengennya tuh ada di tengah-tengah tim-tim ini saudara-saudara saya. Jadi ingin berbaur gitu loh Pak kalau saya. Betul lebih ke intimate ya? Intimate. Kalau saya sebenarnya itu. Tapi kalau saya menjalankan ini. Udah cukup panjang banget ya. Udah cukup. Tapi udah durasi nih Pak. Nggak apa. Banyaknya ada pertanyaan lagi ke saya. Yang kita harus klarifikasi Pak. Sehingga tidak gosip. Tidak sipang siur. Karena kita kan jarang muncul nih Pak. Betul. Yang muncul kan Lushan ya kan. Betul. Boevi yang muncul kan. Betul. Giselle. Mungkin satu yang perlu kita klarifikasi nih Pak. Iya. Kan mungkin klien-klien kan khawatir ini. Klien kan uangnya naro di Ohana nih Pak ya. Ohana nih muterin uang gede. Sedangkan ini Ohana kayaknya buka cabang. Di kota-kota ada Lampung, Balikpapan, Bandung, Jogja gitu ya Pak ya. Terus Ohana juga gosipnya buka ruko. Punya gedung office tower sendiri seperti itu. Nah maksudnya klien itu perlu khawatir gak sih Pak? Apakah duit gue nanti diputar kalau collapse gimana? Kalau dari Bapak tuh menjelaskannya seperti apa tuh Pak? Nggak perlu khawatir. Kalau Ohana punya saya sendiri khawatir. Oh betul. Masalah Ohana kan ada dua Pak. Saya sama Pak Budi. NKN sendiri di Mekanur pun semua. Pak Budi ini konglomerat. Jadi aman ya Pak sebenarnya ya. Aman. Saya mah boneka aja. Jadi punya Pak Budi ya itu kayak Hotel Kubika juga. Orang bilang punya Ohana padahal kan punya Pak Budi. Kedua-kedua semua. Iya partnernya kita. Jadi bukan uangnya Ohana dijadiin hotel. Jadi nggak usah khawatir bagi teman-teman tuh. Wah nanti uangnya diputar. Uang kliennya aman. Memang semuanya di maintenance, ada finance. Kan nggak pernah ada event Ohana yang sampai nggak dateng. Jadi semuanya bisa dicek bahwa memang perusahaan ini adalah perusahaan. Karena masih banyak Ohana ini kan hanya satu bagian aja di dalam bisnisnya kita. Betul. Jadi ya makanya perlu. Makanya kalau ada kompetitor kayaknya nyingir-nyingir Ohana. Betul. Pak Budi ini keputar lho. Buka ini, buka ini. Kita kaya. Sombong amat. Itu ya Pak. Kita memang nggak kepake sih Pak. Sombong amat. Mendasarnya kita terakhir kaya sih Pak. Sombong amat. Nggak ada Ohana juga gitu udah kaya ya Pak. Sombong. Sombong amat. Sombong amat ya. Sombong amat. Iya iya iya. Oke Pak Yogi. Terus ada juga saya mau mengklarifikasi nih Pak. Iya. Kan katanya dulu waktu awal-awal tertentu sama Ohana itu selalu saya ini sama Pak Budi. Nah terus sekarang kenapa saya lebih sering sama Pak Yogi. Nah itu juga banyak yang ngomong katanya. Oh Pak Budi buka perusahaan sendiri di wedding. Pak Budi mah nggak butuh di wedding. Iya berantem ya. Berantem tuh ada yang bilang kan gosip. Pak Budi nggak dateng pameran tiga kali. Terus katanya, wah Pak Budi sama Peter ribut. Gitu. Makanya sahamnya kok udah bapak beli semua ya? Hahaha. Bukan ya Pak? Bukan. Itu karena Pak Budi itu sebenarnya mentor kita. Ya apa tak ke lah kakak pertama lah gitu. Kita awal juga dari persahabatan memulai ini semua ya apakah keluargaan makanya. Betul. Jadi makanya buat vendor-vendor yang berpikir Pak Budi buka sendiri ya aduh ini emang triliunan nggak usah buka bisnis-bisnis begini aja. Gak udah jalan lah ya. Uang receh ya Pak? Bisa jalan emang. Kayak macotnya kita receh begini ya. Itu lah Yogi. Oke. Nah terus satu lagi nih Pak Yogi. Kan sekarang lagi ada pandemi COVID-19 ini nih Pak Yogi. Ya. Nah jadi kasihi Pak untuk teman-teman kita yang tetap mau menikah nih Pak. Oke. Sarannya apa dari Pak Yogi dan terus kalau misalnya dia weddingnya di 2021 tapi dia mau DP kan dari sekarang karena bisa bisa dicicil. Apa saran dari Pak Yogi? Oke jadi mungkin buat teman-teman juga kebutuhan merit ini kan memang kebutuhan yang udah bisa dibilang pokok ya Pak ya. Jadi sepertinya kalau orang merit ini kan nggak bisa ditunda-tunda gitu ya Pak ya. Jadi tapi pastikan kalian bersama dengan ya partner vendor yang memang aman sama gitu ya. Jadi ya masalah waktu kita sama-sama doakan biar virus ini biar lebih cepat, biar lebih beres. Tapi kalau misalnya kalian pun mau nyicil, kalian mau pembayarannya mudah mungkin weddingannya antara memang mau di akhir tahun ini atau mau di tahun depan ya pasti konsultasikan ya Pak ya. Betul. Semuanya pasti akan ada jalan keluarnya. Atau beberapa klien juga. Jadi konsultasikannya kisah Pak Pak emang marketing Ohana pasti ada? Kita masih stay-at Pak, itu. Marketing kita tidak ada yang dirumahkan. Semuanya tetap ada. Kita tetap walk from home ya Pak ya. Walk from home dan kita tetap masih bisa akan ada nanti open house-open house virtual dan akan ada Ohana Wedding Festival Virtual Expo yang kedua. Saksikan pakai program-program kita walaupun kita mungkin tidak bertemu. Tapi kita pastikan ada program-program yang secara virtual akan kita sajikan demi. Saya ada satu lagi nih Pak, katanya waktu Wedding Pak lagi di krisis seperti ini banyak vendor-vendor Wedding, wah sepi sepi tapi ya apakah Ohana mengalami hal yang sama? Tapi setahu saya masih banyak juga yang DP-nya Pak. Betul, ya kalau memang dibilang menurun ya ada sedikit pasti semua bisnis juga ada penurunannya. Tapi yang memang alhamdulillah puji Tuhan kepercayaan dari customer masih begitu tinggi sama kita ya Pak. Ya kita nggak perlu nunggu pameran lagi di follow. Jadi klien-klien ini dengan dia nanya di Instagram, dia nanya dari web, dia nanya dari email, udah banyak juga yang langsung DP nih Pak Yogi. Betul, jadi ya masih sejauh ini sih interaksi dengan... Masih cukup positif ya kita ya Pak Yogi. Karena memang ya apa, memang kita dipercayalah ya Pak ya. Nah Pak Yogi, tapi gini Pak Yogi, kita punya pengalaman juga, serutama marketing senior kita namanya April Pak Yogi ya. Oke. April ini cukup banyak klien-klien dari Jepang, dari dulu ada pilot juga tuh Pak Yogi. Betul. Teman kita juga, dia belum pernah ketemu sekali, ketemu itu cuma technical meeting. Betul. Nah jadi kalau buat teman-teman yang nonton Youtube ini, tapi belum ketemu nih sama marketing, nggak ada masalah. Bahkan kalau emangnya mau dikonsultasikan sama customer-nya waktu itu yang mana, kita kenalin aja lewat isinya ya Pak. Boleh. Boleh, karena kita juga punya kedekatan sama customer setelah married, cukup kekeluargaan ya Pak. Betul. Jadi mungkin bagi teman-teman yang, waduh nggak sempat ketemu sama pasangannya. Ya tapi udah tau venue-nya mau di mana. Betul. Tapi untuk kualitas paket si Ohana itu sudah pasti tidak perlu diragukan lagi ya Pak. Ohana, Green, 5 organizer. Dan mungkin masih ini, promonya lagi bagus banget ya Pak Yogi. Lagi bagus banget. Jadi nggak perlu tunggu. Kapan pameran, kapan pameran, udah terlalu kuno. Betul. Kenapa? Karena kemarin nih Pak Yogi, saya dengar kabar juga, kita akan ada wedding-an itu di pemberkatan di bulan Mei, Pak Yogi. Tapi tetep sesuai dengan anjuran pemerintah. Kamu mau DM-nya pakai apa Pak Yogi? Pakai apa tuh? Pakai Zoom. Teknik meeting-nya Ohana sudah pakai Zoom. Can you imagine nggak guys? Oh gila. Imagine nggak guys gitu. Betul. 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 Orang tuh nggak perlu khawatir. Udah canggih lah jaman sekarang ya Pak ya. Betul. Nggak perlu. Makanya ini kita bikin klarifikasi YouTube. Berdua. Karena kita kalau berdua ini jarang ketemu ya Pak Yogi. Betul. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Udah nggak ada pameran nggak ada Pak. Maksudnya itu kuno lah Pak ya. Masih mikirin pameran. Kalau datang ke kantornya vendor-vendor. Maksudnya udah banyak banyak teknologi ya Pak ya. Betul. Jadi Pak Yogi ke depan akan lihat terobosan apa lagi Pak Ohana? Betul. Jadi nanti kita semacam bikin open house virtual juga Pak. Oke. Banyak program-program yang nanti dicontek vendor. Betul. Jadi tetap stay tune teman-teman ya Kak. Tetap follow Instagram Ohana Enterprise. Dan subscribe YouTube channel-nya kita juga. Channel kita. Jadinya pokoknya pantangin terus ya Pak. Pantangin terus dan pastinya dapat promo-promo yang terbaik. Dan buat klien yang akan wedding di bulan-bulan depan. Di bulan-bulan yang kedepan jangan takut. Ya karena kita pasti sudah akan memberikan service-service yang terbaik gitu ya. Udah Pak Yogi gitu aja. Cukup dari kita. Jadi tetap stand by. Sampai jumpa di acara kita berikutnya Pak ya. Eh MC MC. Tolong tutup. Udah. Tutup. Ini ada ini. Orangnya. Kok. Mereka. Wah gue di pajak dong. Ini berjajaran gue. Jadi kok cukup ngulosin doang. Nelah lah. Tetap nonton. Ohana Spotlight. Ohana手i決чimu. Hiya. Siisah. Terima kasih telah menonton!